Latar belakang karyaku untuk pameran Youth of Today kali ini adalah berdasarkan pengalamanku di rumah mes yang lama, di mana aku merasa ruangan paling intim itu adalah dapur sama halaman belakang. Nah, aku mau mencari ruang dengan perasaan yang sama di rumah yang baru, tapi mungkin nggak bisa disamain juga sih rumah yang lama dan yang baru, jadi aku lebih berusaha bagaimana caranya menciptakan aura yang sama, dan aku berspekulasi dengan mengubah pintu masuk dari pintu depan, yaitu lewat galeri, ke pintu belakang, yaitu lewat dapur. Dengan ekspektasiku adalah akan lebih banyak orang nongkrong di dapur dan di halaman belakang. Masih berdasarkan ide menciptakan cara-cara menggunakan ruang dan membentuk diskusi, karena bikin diskusi adalah hal yang paling saya bisa, maka karya kedua dan ketiga saya adalah membuat respon berdasarkan karya yang dibuat teman lainnya dalam bentuk workshop. Karya kedua saya adalah workshop tentang fiksi, pendekatan fiksi dalam karyanya Natasha Gabriela Tontey, merespon buku yang dibuat tentang testimoni surat-surat orang yang bumbu diri. Terus karya saya yang ketiga adalah workshop mengenai aplikasi safety pin berdasarkan karya Dinda Advena dan Gisela Suara Gita tentang bagaimana menggunakan perasaan personal kita untuk menandai tempat-tempat tidak aman di kota menggunakan aplikasi safety pin ini. Jadi itu tiga karya saya di proyek Youth of Today di Meslimanam kali ini. Mengenai proyek Youth of Today menurut saya proyek ini adalah kesempatan yang berharga untuk menemukan orang-orang dengan teman-teman, dengan latar belakang yang berbeda-beda untuk bisa bekerja bersama, dan difasilitasi oleh Meslimanam. Mungkin ini adalah satu pengalaman yang tidak bisa ditemukan di kampus atau di komunitas yang biasanya latar belakangnya hampir seragam. Jadi ini merupakan kesempatan yang langka dan sangat berharga. Dan saya pikir juga membuat pameran atau mempresentasikan sesuatu ke publik yang lebih luas itu butuh keberanian tertentu dan melalui proyek ini saya merasa dan bicara dengan teman-teman lain, kami menemukan keberanian untuk mempresentasikan karya kami ke publik yang lebih luas melalui Meslimanam. Dan saya berharap semoga proyek ini bisa berlanjut dan lebih banyak orang lagi yang bisa mengeksplorasi sisi kreatif dan eksperimen kreatif mereka. Terima kasih.